The Hanging Temple atau kuil gantung adalah sebuah kuil yang menempel di tebing gunung Hengshan di Datong, Provinsi Sonchi, Cina. Dikatakan bahwa kuil ini didirikan oleh seorang biksu bernama Liao Ram sekitar tahun 386-534 Masehi. Meskipun sempat terlupakan, kuil ini kemudian menjadi situs warisan dunia yang penuh sejarah. Kuil ini terdiri dari beberapa bangunan dan memiliki 40 kamar yang dihubungkan oleh labirin lorong di tebing. Dan pada tahun 1900, kuil ini direnovasi dan tebingnya dibor lebih dalam agar bangunan-bangunan kuil dapat berdiri dengan kokoh. Yang menarik, The Hanging Temple. Bukan hanya tempat ibadah bagi satu agama saja, di dalam kuil ini terdapat tiga agama utama yang diwakili yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Dan pengunjung akan menemukan 78 patung dan ukiran yang menjadi simbol dari ketiga agama tersebut. Katie Stubblefield, seorang perempuan di Amerika Serikat, telah menjadi orang termuda yang menjalani transplantasi wajah. Keputusan ini diambil setelah Katie melakukan percobaan bunuh diri tiga tahun yang lalu dengan menembak dirinya sendiri di bawah dagunya. Meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, Katie mengalami kerusakan wajah yang parah. Keinginan Katie untuk bunuh diri muncul akibat penderitaannya dari penyakit, gastrointestinal kronis, dan masalah-masalah pribadi termasuk putus cinta dan masalah finansial keluarganya. Insiden bunuh diri tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan pada wajahnya, termasuk kehilangan sebagian dahi, hidung, dan mulutnya, serta kerusakan pada tulang rahang dan struktur wajahnya. Dan pada 2017, Katie menjalani transplantasi wajah dengan donor dari Adria Schneider, seorang perempuan berusia 31 tahun yang meninggal karena overdosis obat. Transplantasi ini memberikan harapan baru bagi Katie untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan mengatasi trauma yang dia alami. Keju parmesan atau yang dikenal sebagai keju parmigiano reggiano dari Italia adalah barang berharga yang diakui nilainya di negara itu. Selain menjadi bahan jaminan untuk pinjaman uang di bank, keju ini juga menjadi salah satu barang yang paling sering dicuri di Italia. Di produksi di area yang mencakup 4.000 peternakan, keju ini membutuhkan susu dalam jumlah besar setiap hari. Peternakan modern dapat menghasilkan ribuan liter susu setiap harinya untuk produksi keju parmesan. Proses pembuatan dimulai dengan memadatkan susu menggunakan cairan enzim dari perut anak sapi yang kemudian dicampur dengan renek dan dibiarkan mengendap selama beberapa waktu. Setelah itu, adonan padat dipindahkan ke catakan bulat untuk membentuk keju dan diperas untuk menghilangkan kelebihan cairan. Selama sekitar 24 jam, keju ini direndam dalam air garam selama sebulan untuk meningkatkan rasanya. Setelah itu, keju dipindahkan ke ruang pematangan di mana proses ini dapat berlangsung hingga 8 tahun. Keju yang telah matang akan diperiksa oleh alih keju untuk memastikan kualitasnya sebelum diberi cap perusahaan sebagai tanda jaminan kualitas.